Pesona Indonesia adalah sebuah tagline yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Indonesia. Bogor merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang memiliki pesona alam yang sangat indah dan mempesona sebagai daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Universitas Juanda sebagai perguruan tinggi berkualitas memiliki komitmen penuh untuk ikut serta memajukan potensi daerah demi kemajuan dan kebermanfaatan masyarakat. Melalui program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat yang telah disetujui oleh Kemendik Butristek Republik Indonesia, Tim Pengabdian Universitas Juanda melaksanakan program peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dalam pengembangan edu wisata jaga budaya di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi dengan Karang Taruna serta camat Tenjolaya yang selanjutnya dilakukan dengan kegiatan observasi edu wisata ke jaga budaya Arca Domas. Baik, silahir Rahmanir Rahim, saya selaku Ketua Tim Pengabdian dari Universitas Juanda. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk melakukan peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat, khususnya kelompok sadar wisata dalam pengembangan edu wisata di Kecamatan Tenjolaya. Sebagai mana kita ketahui bahwa Kecamatan Tenjolaya memiliki potensi wisata budaya yang sangat banyak, sejalan dengan rencana induk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor, bahwa tahun 2023 fokus utamanya adalah pengembangan edu wisata jaga budaya. Terima kasih. Dengan kehadiran Bapak Ibu dari Universitas Juanda yang ingin support membantu kami dalam rangka mempercepat kemajuan edu wisata di Kecamatan Tenjolaya. Dengan harapan apa yang akan kita lakukan ke depan ini menjadi solusi terutama bagi pengembangan wisata dan budaya yang ada di Kecamatan Tenjolaya. Situs Megalithicum Archeromas merupakan situs prasejarah sekaligus situs religi untuk masyarakat yang percayainya. Archeromas merupakan peninggalan prasejarah berupa batu menhir sebagai pemujaan nenek moyang pada zaman dahulu. Situs Archeromas terletak di kaki Gunung Salak, Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Situs Archeromas berupa punden berundak, menhir, dan batu kubur. Salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh pengunjung situs Archeromas adalah napaktilas dan silaturahmi kepada arwah leluhur. Pengunjung yang datang dengan tujuan berjiarah, berdoa, napaktilas, membakar dupa, atau sekedar untuk melihat prasejarah Megalithicum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan kegiatan forum grup diskusi antara Karang Taruna dengan tim pengabdian Universitas Juanda dan Kecamatan Tenjolaya. Pelatihan dan penyuluhan disampaikan oleh tim pengabdian Universitas Juanda kepada Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya, guna meningkatkan kapasitas dan pengembangan eduwisata jagar budaya bagi Karang Taruna. Melalui dana hibah pengabdian, tim pengabdian Universitas Juanda menyerahkan peralatan serta perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kemajuan eduwisata. Tim pengabdian Universitas Juanda juga memberikan fasilitas website serta aplikasi Android untuk kemajuan cagar budaya eduwisata di Kecamatan Tenjolaya. Kegiatan pre-test dan post-test dilakukan guna mengukur peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi Karang Taruna. Kami mengharapkan dengan alami kegiatan ini dapat bermanfaat khususnya untuk masyarakat di Desa Tapos 1 dan untuk masyarakat umumnya di Kecamatan Tenjolaya.